Kalau tujuannya justru sama sekali enggak ada bentrok sama sekali. Saya bisa bawa ilmu di lapangan ke kampus justru. Dan apa yang didapatkan di kampus, pembelajaran-pembelajaran di kampus, itu bisa saya bawa ke klien. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara protos kali ini. Dan seperti yang rekan-rekan lihat di layar monitor rekan-rekan masing-masing, hari ini kita akan berbincang dan mewawancara langsung. Mas Irwan Hadi Nata dari Monometrics Studio. Halo, selamat menikmati Mas Irwan. Halo, Pak Cina. Halo, teman-teman yang lain. Beliau sebagai prinsip asil tes di Monometrics Studio dan juga mengajar ya Mas Irwan ya di Universitas Lambung Mangkurat. Oke, Mas Irwan, boleh dijelasin dulu enggak nih awal mulanya, akhirnya yang dari Jogja hijrah ke Banjarmasin membuat Monometrics Studio ini, Mas. Silahkan. Mungkin kalau bicara Monometrics itu sebenarnya ini sesuatu yang baru ya, justru buat transformasi dari apa yang sudah dilakukan lama di Jogja. Walaupun kalau dibilang cerita panjangnya itu enggak panjang-panjang amat sih sebenarnya. Jadi, singkat cerita itu saya di Jogja itu sebenarnya sekolah. Kemudian bergabunglah dengan teman-teman satu angkatan ya, satu angkatan, satu alam master. Kemudian interesnya sama di Saimbara. Nah, tapi dilepas kompetisi, di situ juga ada proyek-proyek gitu ya yang sifatnya pribadi dan keterusan juga sih sebenarnya sampai sekarang. Di satu sisi itu yang mungkin sampai hari ini coba diangkat lagi menjadi sebuah biro kecil gitu ya, sebagai idealismenya yang harus hadir. Karena memang kalau di Saimbara tentunya sesuatu yang luar biasa itu akan kita hadirkan. Sedangkan kalau yang di dalam proyek, itu biasanya kita harus dealing dengan budget gitu ya, dengan situasi dan segala macam. Nah, di situ akhirnya saya punya apa ya, istilahnya segmen realistisnya begitu di dalam perancangan orsitektur. Di sisi yang lain, jadi banyak banget sisi ini. Ngajar juga begitu kan. Jadi, kadang-kadang apa yang kita ajarkan, dia juga harus diupdate di lapangan. Kemudian apa yang ada di lapangan juga bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi, sebenarnya monometrik itu pun hadir buat melengkapi sebenarnya aspek praktis yang ada di saya sih. Kenapa sih Mas akhirnya Mas Irwan tuh memutuskan banjarmasin di video sendiri, monometrik? Dan kalau boleh tahu sudah berapa lagi monometriknya? Kalau memutuskan ke banjarmasin itu memang disuruh negara kali pulang ya. Jadi, harus mengambil ke kampus gitu. Itu salah satu dorongan. Dorongan juga gitu. Awalnya, karena diminta menjadi dosen? Jadi, awalnya malah balik ke banjarmasin menjadi dosen gitu. Betul. Jadi, memang skim besiswa sih. Jadi, harus pulang. Tapi, ya itu tidak apa ya. Saya belajar banyak sih sebenarnya di Jogja gitu ya. Jadi, tidak mesti harus ke daerah-daerah yang sentralnya, dalam tanda kutip, di arsitek yang keren-keren gitu kan. Tapi, justru tantangannya kalau kembali ke daerah itu, dan itu disadari penuh sih sebenarnya akan lebih berat gitu-gitu. Apalagi, kita membawa sesuatu yang baru dan mungkin SDM-nya juga belum ada. Apalagi, materialnya juga gitu ya. Jadi, macam-macam sih sebenarnya yang sudah dipikirin. Tapi, semangatnya begini. Saya berada di tahun yang tepat gitu pulang kampung di tahun 2017. Jadi, setahun setelah itu, ada komunitas BAF namanya, Banuwayong Arsitek Forum, itu kelompok arsitek muda juga gitu loh. Jadi, pada dasarnya teman-teman di Kalimantan Selatan itu sudah pada berpraktek. Dan banyak karyanya yang, apa ya istilahnya, belum terrekognisi dengan baik dan belum ada wadah untuk berkumpul. Nah, jadi selang tiga tahun terakhir gitu ya, justru di dalam komunitas itu kita udah dua kali pameran, kemudian ada acara sharing session juga, kayak begitu. Jadi, sirkuntensi yang ada di Jogjanya, itu bisa hadir gitu. Jadi, saya cukup bersyukur juga sih, sebenarnya pada kondisi atau timing yang tepat gitu ya, pulang ke Banjarmasi. Gitu, Mas Bayu. Monometrik itu lahir di 2014 tadi berarti, Mas? Monometrik, kalau namanya ya, Monometrik ini sebenarnya lahirnya justru pas pandemi. Ini produk pandemi. Oke, oke, oke. Jadi, sebelumnya kan kita pakai nama pribadi ya, saya pakai nama, ya sama saya sendiri, biasanya para arsitek langsung pakai nama sendiri gitu. Jadi, nggak pakai biro ataupun nggak pakai nama apa begitu. Tapi, 2020 tadi itu baru kayaknya narsis amat sih. Tapi, ya pilihan ya. Akhirnya kita memutuskan untuk Monometrik itu kayaknya lebih... kayak Thomas Widi sih, itu temen di Jogja juga, salah satu konten Jogja itu. Itu lebih hoki gitu dia. Justru malah pandemi nggak menyurutkan ya, Mas? Temangatnya buat bikin studio sendiri, gitu kan? Akhirnya melaunching nama baru gitu ya? Dan menjalani proyek-proyeknya juga ya, Mas? Iya, justru kayak pandemi itu pas jadi tempat refleksinya gitu. Kita bisa mikir dan kayaknya waktunya banyak banget ya waktu awal-awal pandemi. Sampai sekarang sih, udah mulai diseriusin bahwa kita punya satu platform baru yang bisa dipertahankan sebagai satu bimbo kecil. Dan lingkup proyeknya, apakah hanya residencial-suka saja, atau arsitek saja, interior, atau sampai skala urban juga dikerjakan, Mas? Oh iya, jadi kalau proyek ini, nah ini yang uniknya di Monometrik gitu ya. Saya kalau bilang suka-suka jadi sombong amat gitu. Tapi sebenarnya gini, proyek itu yang sifatnya begini, saya dari proyek residencial sampai urban design juga bisa begitu ya. Tapi yang namanya Satri Giro kan individual atau pemain tunggal itu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kalau partnernya dapat, kemudian kita ada tim kecil itu bisa menangguti, sampai sekarang ya, kalau sampai sekarang sih lebih kepada residencial gitu. walaupun kita tahu kita punya latar belakang keilmuan yang bisa sampai ke urban ataupun ke kawasan gitu. Tapi, ya ini kalau Monometrik itu di aspek realistisnya gitu. Jadi, kita sejauh ini sih fokusnya ke residencial rata-rata. Rumah-rumah atau kafe yang bisa kita kelola dengan tuntas gitu. Pada saat itu agak celcian kan Monometrik lahir di masa pandemi. Pada saat itu cukup sulit nggak Mas awal-awal mendapatkan proyek atau mungkin sebelumnya sudah ada nih. Cuman kita kayaknya butuh tayung sebuah institusi untuk menjalankan bisnis itu. Apa gimana tuh Mas? Ya, jadi mikir juga sih waktu 2018-19 itu kan saya tuh biasanya pakai A plus P gitu ya. Jadi, kayak individu, arsitek individu yang ngerjain proyek gitu. Nah, saat beberapa pekerjaan sih yang memang membuat kita mikir bahwa kenapa tidak di dalam bentuk satu biro gitu yang tidak menyebutkan nama pribadi begitu tapi lebih bisa dikelola sama-sama. Atau mungkin kalau ya kata-kata cita-cita besarnya kalau bisa dikelola oleh junior-junior arsitek yang lain kan itu lebih baik dan mungkin fokus ngajar gitu ya. Itu bisa. Ya, cita-cita besarnya sih seperti itu. Jadi, kalau bicara dimeng itu saya bilangnya nggak langganan sih. Saya bilangnya ada banyak klien yang memang percaya gitu ya, teman-teman dan akhirnya bisa jadi ya berlanjut sebenarnya. Ada beberapa pekerjaan yang orangnya sama tapi pekerjaannya berbeda gitu. Nah, itu akhirnya salah satu yang bisa kayak kita bisa nge-state juga tuh. Kita harus punya biro. Berarti sebetulnya masyarakat di Banjarvastin sebetulnya sih sudah mungkin sudah cukup apa ya, bisa dibilang sudah cukup mengenal profesi arsitek itu nggak sih Mas? Maksudnya pada saat pertama kali akhirnya apa namanya mungkin sebelum ada monometrik ya Mas Irwan dan Istri masih personal gitu. Berarti mereka sudah tahu apa yang akan mereka dapat kalau menggunakan biasa arsitek gitu Mas? Kalau rasionya ya, saya udah nggak bisa bilang 50-50 sih. Kayaknya kalau yang generasi sekarang terbantu sekali dengan happening-nya coffee shop terutama gitu ya. Mereka udah bisa bedain gitu. Jadi desain yang bagus itu bagaimana kemudian apa istilahnya yang dirancang sama arsitek sama yang nggak gitu. Nah, kadang-kadang memang masih ada juga sih yang ada juga yang mikir bahwa arsitek-arsitek mahal gitu. Saya bilang yang mahal bikin bangunannya. Saya mau tanya nih Mas Irwan sendiri dari monometrik ini apakah Mas Irwan menentukan atau membuat ciri atau karakter khusus untuk tiap-tiap bangunan yang mau di-desain dan dibangunan? Kalau monometrik ya Kalau monometrik sih sebenarnya saya tuh pernah ketemu ini ya, petuahnya Om Ari Indra Oh, saya panggilnya Om. Ini Om Ari ada nggak ya? Om Ari Indra? Nggak ada. Nggak mungkin nonton di video ini. Nanti di Youtube mungkin ada. Jadi, saya sih terinspirasinya dulu sama aburday awal-awal gitu ya waktu diceritain gitu. Jadi, tanda tangan mungkin akan hadir. Cuman, kalau bisa bangun sebanyak mungkin dulu sehingga nanti akan kebentuk sendiri ininya, istilahnya pangsa pasarnya gitu ya. Nah, itu yang saya pegang sih karena kalau di daerah juga kalau sangat idealis gitu ya itu kan daerah segmented ya saat kita idealis terhadap sesuatu ya itu juga akan segmented sama sekali gitu ya. Itu juga nggak yang saya bilang realistis terhadap apa yang ada di daerah gitu. Jadi, kalau beberapa karya sih memang Alhamdulillahnya masih di dalam koridor style kita gitu ya. Tapi ada juga nih yang rumah klasik dan segala macam yang kadang-kadang arsitek apa ya istilahnya ada yang suka kesana ada juga yang menghindari. Tapi kalau di monometrik sendiri sikat. Biasanya gitu. Nah, jadi sampai saat ini apapun proyek yang masuk pasti akan diterima seluruhnya oleh monometrik ya, Mas? Iya, cuman kita punya penekanan sih sebenarnya gitu. Penekanannya itu harus ngobrol. Jadi, kalau di monometrik itu saya akan menghindari direct project terus kita ngasih draw apa ya soft drawing langsung jadi itu nggak mau. gitu, karena kita butuh cerita gitu sebenarnya apa yang ada di dalam proyek itu sehingga yang dilakukan itu memang basisnya adalah masalahnya dia apa gitu. Kadang-kadang kalau apa ya istilahnya project itu ada juga sih beberapa segmen kalau di daerah kita tuh jadi posisinya tukang gambar gitu. Kita tidak ada kesempatan oh, tidak ada kesempatan apa ya untuk berdiskusi ngobrol gitu. Nah, itu saya menghindari untuk yang itu. Tapi masalah outputnya adalah klasik atau modern atau apa segala macam saya tidak apa ya tidak ada straight ke sana bebas sih benarnya itu cuma harus ngobrol gitu. Saya akan tahu orangnya saya akan tahu want and needs-nya si orang gitu kan dan justru kalau pada posisi ini saya lebih apa ya mencari teman kalau relasi atau client itu jadi tidak tidak dipandang sebagai project gitu. Nah, itu sih kalau di monometrik saya agak ke situ penekanannya. Ya, apalagi yang tadi Mas Irwan sempat sampaikan kebanyakan proyeknya monometrik residencial ya Mas Irwan. pasti kan akan lebih sulit akan lebih personal lah bukan sulit maksudnya lebih personal untuk ini rumah tinggal orang apa yang mesti mereka harapkan dari sebuah rumahnya mereka dan cukup panjang gak tuh mas ngobrolnya biasanya sampai akhirnya Mas Irwan dan teman-teman monometrik itu membuaskan sebuah desain atau sketch dari sketch design design project-nya gitu ya untuk akhirnya dikasih ke kelayam gitu Mas mungkin saya share apa ya saya ada satu satu rumah ini kebetulan teman semester awal waktu kuliah dulu jadi kalau dibilang paling lama sejauh ini ini rumah paling lama yang saya kerjakan karena itu dari tahun 2011 itu ngobrol aja mulu sampai jadi rumah ya jadi untung temen ya Mas ya tapi kalau di monometrik tuh saya lebih apa ya lebih suka seperti itu begitu jadi kita tidak business oriented sih sebenarnya jadi kayak merancang itu jadi nyaman kemudian ngobrol juga jadi enak jadi ini rumah kecil milik teman mungkin kalau dia nonton pasti tahu dan dia ketawa meski prosesnya saya bilang 10 tahun ini cukup kecil sih untuk keluarga muda jadi awal-awal sama jadi pada angkatan saya begitu ya jadi umur 27 mungkin 26 pada yang waktu lalu itu ekonominya udah membaik nah itu saya ceritanya sih yang ini aja deh nah ini jadi rata-rata sih pengen bikin rumah pasti tipe 36 kan karena rata-rata mindset apa istilahnya teman-teman itu rumah rumah sederhana tipe 36 nah disitu saya coba apa ya membuka pikiran sih sebenarnya buat dia bahwa kalau tipe 36 yang seperti itu itu memang dari pemerintah bukan basisnya dari 1 orang ke 9 meter persegi kalau kamu mending basisnya jangan meter persegi tapi kebutuhan cuman memang meter perseginya dipegang buat budgetnya begitu nah akhirnya setujulah dia di 9 dikali 4 kemarin jadi ya tetap 36 gitu jadi singkat ceritanya seperti itu kita menganalogikannya tipe 36 bukan 6 x 6 tapi 9 x 4 gitu nah akhirnya inilah prosesnya gitu jadi awal-awal ini sebenarnya kayak bertahap jadi final-final desainnya yang di upload awal-awal seperti ini kemudian ngobrol lagi berubah lagi kemudian sampai 2014 gak tau ya karena ekonomi mungkin turun dan segala macam dia bikin yang lebih kecilan gitu ya kemudian mungkin saat itu membaik baru naik lagi baru tahun 2020 2021 ini yang akhirnya bisa kebangun nah ini yang yang menarik sih sebenarnya gitu prosesnya ini juga sejalan dengan apa ya ramainya material yang ada di pulau Jawa gitu ya kemudian itu kemudian adopsi di beberapa arsitek di Kalimantan dan akhirnya juga bisa diterima umpama kalau tahun 2011 atau 2012 gitu saya mempropos ini mungkin jadi sesuatu yang aneh gitu nah akhirnya ini udah hampir selesai sih sebenarnya tinggal beberapa partner masing jadi di komplek kecil gitu jadi awalnya jadi barang aneh tapi setelah tahap-tahap jadi selesai dia udah bisa blend dengan perumahan di sekitar nah ini sih sebenarnya saya stop screen ya contoh gitu yang paling lama dan kerjaannya itu ngobrol gak tau itu berapa kali saya udah ketemu sama dia itu kayaknya antara memang lagi merubah-merubah konsep gitu ya sambil ngumpulin duit rumah sekolah 10 tahun kayaknya bisa nih kita pake monometrik nih kayaknya nih sama saya juga akhirnya berkembang juga kan ilmunya jangan-jangan saya bisa menyesal gitu saat saya memutuskan bahwa itu desain terbaik saya di tahun itu tapi ternyata juga ya karena setiap arsitek kan mungkin setiap tahun akan berkembang juga ilmunya itu juga akhirnya ya di satu waktu yang tepat sih yang memutuskan untuk kembang tahun 2020 nah itu salah satu yang unik sih sebenarnya teman saya tadi kan karena diskusi lama ada gitu karena ada juga mungkin kondisi hubungan temennya Mas Irwan nah selain itu pernah ketemu sama klien-klien yang agak sulit gak sih Mas untuk Mas Irwan misalnya memberikan ide bangunan desain atau yang lainnya kayak gitu atau negosiasinya yang agak panjang kayak gitu Mas kalau sulit sih tidak tapi saya biasanya ngeliat sulit itu justru jadi tantangan gitu ya saya share screen lagi share screen yang menarik itu ini di Mi Cafe ya ini salah satu cafe di Banjarmasin jadi by request kliennya sih mintanya banyak gitu jadi community hub gitu ya tapi disitu juga ada tempat khusus bahasa Inggris kemudian misalnya juga kalau bisa ada restoran ada coffee shopnya juga tapi juga bisa tempat longkrong kayak gitu itu ini banget lah complicated banget sehingga justru sulit itu sih sebenarnya jadi tantangan tantangan untuk diselesaikan jadi purpose-nya kemarin itu akhirnya buat reference gitu ya jadi reference ini yang bisa mendekatkan paling tidak maunya klien ke kita tentunya pakai ngobrol ini ngobrolnya banyak banget juga entah berapa kopi yang disedul ngobrol ini dan saya coba jelasin gitu saya coba jelasin bahwa teori sedikit dari kampus bagaimana programming dalam sebuah fungsi itu bisa dicampur atau digumpuk tanpa mungkin ada sedikit dibiasakan misalnya anak kecil yang sedang kurus bahasa inggris itu nyamperin orang tuanya di restoran karena fungsinya bercampur dan sebenarnya di arsitektur itu hal yang lazim tahun 70 sudah diperkenalkan sumi yang itu saya coba bawa ke klien walaupun tidak pakai teori-teori amat bahasanya mungkin kalau segmennya banyak berarti income-nya lebih banyak itu lebih sederhana jadi itu kayak restoran ini dulunya restoran cepat saji juga itu ada kos kemudian berganti menjadi tadi ini cafe tantangannya memang renovasinya gimana caranya merubah image si restoran ini sebenarnya awalnya yang sangat rigid seperti restoran menjadi satu tempat yang saya puter cuma aksisnya jadi gridnya itu saya geser agak miring sedikit terus agak berbeda akhirnya suasana yang hadir nah ini kira-kira gambaran yang ada di sana udah udah open apa ya udah opening kayaknya abis covid kemarin di september waktu 2020 itu udah baru opening nah ini tempat berkunjung sana mungkin ada beberapa foto terus terang kalau lagi nongkrong juga kalau ketemu orang saya kesini sih sambil mengamati sebenarnya dan ngobrol lagi sama kliennya kadang-kadang apa yang kurang apa yang tidak jadi kalau monometrik itu selesai project itu masih ngobrol jadi nggak apa ya nggak clear apa ya cut kontrak udah selesai itu ngobrol terus jadi jadi temen lagi klien jadi temen lagi kayak gitu nggak putus-putus ya mas komunikasi dengan kliennya gitu kan ibaratnya iya itu itu penting juga sih pada saat masuk ke apa proses selanjutnya gitu ya konstruksi biasanya kesesuaian apa aja sih mas yang di yang di alami sama monometrik atau sama tim dari monometriknya gitu apakah dari segi apa namanya kontraktornya atau kliennya banyak berubah-berubah gitu kalau dari pangalaman masirwan sendiri kalau kliennya sih kalau berubah-berubah mungkin diminimalisir karena ngobrol tadi kali ya jadi pokoknya maunya dia sampai jenuh gitu jadi kalau ngobrol sampai selesai terus dari A ke B balik ke A lagi udah itu pasti keinginan sejatinya itu jadi kalau proses kalau saya rasa saya alhamdulillah punya teman kontraktor kebetulan teman kontraktor itu juga dari asitek jadi dia tahu apa ya istilahnya taste taste asitek terus kalau kita ngerevisi begitu ya dia tahu persis kok maksudnya apa begitu nah itu enaknya sih sebenarnya kalau susahnya mungkin SDM jadi ini sebenarnya curhatan teman kontraktor sebenarnya jadi bukan di proses SDM apa si asitek atau jenial picek ini banyak yang bagus cuman kalau yang ditukang sekarang itu apa ya memodifikasi dari material pada umumnya menjadi sesuatu yang bernilai itu banyak apa ya istilahnya susah sekali menemukan tukang yang mau sebenarnya sebenarnya bisa itu bisa tapi mau karena memang di satu sisi mungkin itu seperti bukas tambahan dan bisa jadi budgetnya sama teman kontrak saya itu juga tidak cocok salah satu kemungkinan jadi sesah ini sesah untuk dijelaskan kadang-kadang mereka membawa metode sendiri tapi sebenarnya itu kayak timbal balik saya juga banyak belajar dari mereka karena mereka bilang Pak ini gak bisa karena kalau ini prosesnya bisa riskan nah itu yang saya jaga itu sebenarnya toleransi gampang apa susah gitu ya kemudian antara kuat atau tidak atau mungkin lebih ke apa ya di antaranya itu kadang-kadang kan teman-teman tukang itu bilangnya biar cepat selesai dia milihnya antara gampang dan susah gitu ya ya itu susah ini gampang jadi metodenya ini tapi kalau di kita kan biasanya antara ini kuat atau tidak gitu saya juga bicara itu sih sebenarnya karena mereka yang pengalaman dan saya rasa kalau yang senior-senior feelingnya kuat sih sebenarnya terutama kalau di Kalimantan Selatan ini tukang kayu itu saya banyak belajar justru dari mereka tantangan terbesar sebenarnya SDM mungkin poin utama nah berarti kalau tantangannya SDM untuk bisa akhirnya menjelaskan apa yang kita maksud gitu mas ya ke teman-teman tukang itu apakah perlu apa ya dicontohin kah atau memang harus agak dipus sedikit gitu mas kalau kalau dari polanya mas Irwan sendiri kalau saya biasanya kalau diproyek ya saya tuh biasanya posisinya penyelamat padahal kontraktornya saya tekan jadi kontraktornya yang ini terus saya jalan jalan tengahnya biasanya kayak gitu sih drama jadi kalau kita datang langsung ngasih ide biasanya sih cenderungnya ditolak maksudnya itu susah dan ini dan segala macam tapi kalau kontraktornya itu kita kasih gambar kemudian gambar kontraktornya itu adalah gambar ideal begitu ya dan itu dikasih ke tukang biasanya itu kan mulai ada perbincangan lah diantara bukan gosip-gosip lalu saya datang biasanya gitu gini jalan tengahnya gini nah biasanya mereka lebih apa sih ya lebih suka gitu dengan solusi gitu nah tapi kalau saya bilang solusi itu sebenarnya sih itu targetnya saya gitu jadi jangan sampai kualitasnya turun tapi disitu justru targetnya jadi nggak nggak bisa sih memang secara rapih gitu ya terutama seperti bangunan-bangunan yang di Jawa ataupun di Jakarta cuman kita punya target yang sudah tercapai biasanya di dalam finishing sih yang agak repot itu biasanya di finishing kalau yang lain-lain sih nggak nggak masalah mas Irwan sempat bilang juga ada SDM yang agak sulitan juga mas kalau untuk kalau materialnya sendiri kalau di bagian masin itu kata sediaannya cukup sebanyak yang di Jawa nggak sih mas dan dapetinnya gampang nggak sih saya bilang sih kalau dapetin gampang iya tapi kembali lagi ke jumlah biasanya kadang-kadang kita hitung-hitungan sih biasanya kalau teman kontraktor kan kalau misalnya contoh ya saya dulu gunain roster kalau pengen ngambil dari Jawa gitu mending desainnya roster semua kata dia biar itu satu container kan kayak gitu untung banyak ya mereka iya betul jadi karena lumayan juga sih isinya jadi kalau hitung-hitungan itu sih yang mungkin jadi pertimbangan cuman kalau ketersediaan material kita cukup lengkap sih sebenarnya walaupun memang saya nggak tahu ada beberapa sih teman yang sudah mulai bereksplorasi justru bukan ke material kelengkap ya jadi material struktur utama eksplorasi baja itu di tempat kita masih agak minim jadi eksplorasi baja bukan baja ringan sih baja yang beneran gitu ya baja buat kopil itu di dalam desain arsitek itu masih minim tapi beberapa teman gitu ya di bidang arsitek yang lain itu udah udah mulai kesana karena memang dia tadi karena dia tidak banyak digunakan sehingga jatuhnya jadi mahal barangnya untuk item satu bisa diganti dengan beton ataupun kayu ataupun yang lain nah kalau dia jadi full baja semua atau roster semua seperti itu nah itu baru bisa kadang-kadang itu sih cuman sekarang contoh ada beberapa contoh sekarang itu bangunan yang menggunakan konstruksi baja yang ada di Kalimantan Selatan itu yang yang jadi representatif ada beberapa toko roti nah ini mungkin impactnya sebentar baru tahun karena efisiensi waktu belum terlalu di Kalimantan Selatan jadi misalnya kontrak itu tidak tahu sih owner itu lebih toleran biasanya kan kalau di yang saya tahu itu tuh punya 3 bulan ya 3 bulan selesai atau 6 bulan 6 bulan selesai nah disini mungkin lebih toleran sih masih bisa nambah sebulan masih bisa nambah 2 bulan nah itu yang mungkin dalam metode kerja dan ini pun bisa masih longgar nah Mas pertanyaan selanjutnya kan disini Mas Irwan tadi di awal seperti disampaikan balik itu sebetulnya kan karena ada apa namanya kewajiban pengajar kan Mas sebagai dosen gitu nah untuk biar pekerjaan sebagai profesional di dunia apa artitek terus juga sebagai pengajar bisa jalan bareng tuh ceritanya gimana Mas dan bisa kasih apa namanya sedikit tips-tips gitu Mas karena mungkin agak sulit Mas antara antara apa ngejajarin antara fokus di di biro sama fokus sebagai pengajar gitu Mas kalau saya ya kalau saya pribadi itu justru enak gitu dalam dalam konteks tujuannya gitu ya cuman manajemen waktunya kali ya dimaksudnya ya itu nah itu kadang-kadang ketika lagi UTS gitu-gitu kan suka mesti apa ngecek hasil dari teman-teman mahasiswa kan deadline project jalan juga ya betul sih kalau makanya tadi kalau monometrik kan saya biasanya memposisikan sih di di weekend gitu ya weekend itu kan nyambi malam juga kadang-kadang bisa digunakan sih dengan pekerjaan yang sifatnya melanjutkan tapi kalau ngobrol itu rata-rata sih kalau nggak diselah-selah misalkan antara jam-jam siang bila mana ada tapi jarang sekali sih terutama justru di weekend kalau ngobrol itu di weekend yang banyak nah kalau manajemen waktu sih enaknya ya enaknya itu kan di kampus posisi saya masih junior tidak menyebabkan apa-apa ya enak sebenarnya jadi tidak terlalu waktunya masih bisa dikontrol dan penelitian pun masih bisa jalan nah ini yang menarik sebenarnya justru apa ya dari tujuan tadi kalau tujuannya justru sama sekali nggak nggak ada bentrok sama sekali saya bisa bawa ilmu di lapangan ke kampus justru dan apa yang didapatkan di kampus gitu ya pembelajaran-pembelajaran di kampus itu bisa saya bawa ke klien nah kadang-kadang tuh saya bawa PPT kuliah ke klien gitu jangan-jangan ide-ide mati apa dikasih rasu pak ini ada ide baru nih iya jangan jangan tanr jangan-jangan dosennya belajar sama mahasiswanya terus iya iya jarang-jarak nih mas ada yang mau ngaku kayak gini apa jangan-jangan sering mahasiswanya dikaryakan mas maksudnya sejauh ini sih enggak saya nggak mau saya nggak mau tapi memang kalau dia baru lulus atau profesional itu akhirnya jadi keirakan sejawat kan itu saya pengen baru biasanya mau kerjasama soalnya kalau yang di mahasiswa sendiri dosen juga harus punya tanggung jawab ke mahasiswa untuk ngajak dia penelitian tapi kalau ngajak ngajak di luar sih sejauh ini sih enggak enggak ada dan agak beda juga kalau bicara profesional gitu ya kalau biasanya udah saya kalau manometrik sih prepare-nya lebih yang kita lulus sih jadi kalau magang mungkin bisa tapi tempatnya enggak cukup nih kalau di sini ke depan sih mungkin akan ada begitu cuman kita nyari yang lebih proper dulu tempatnya sama ini ya pekerjaannya itu apakah layak untuk dijadikan tempat magang nah itu kira-kira gitu ya kita doaan biar monometriksnya makin gede biar nanti teman-teman mahasiswa bisa enggak jauh-jauh di setiap proyek mas Irwan ada enggak sih proyek yang menurut mas Irwan menarik dari segi proyeknya mungkin atau materialnya atau dari segi si owner-nya mas challenging-nya yang paling berkesan mas ya mungkin bisa kita di-share juga nih oh silahkan kalau yang barusan ini kemarin dipresentasiin sama teman-teman komunitas juga sih di apa di acara pameran sebentar saya share screen ini proyek bisa kelihatan ya ini proyek yang waktu komunitas BAF waktu pameran saya ngeksplore ini dan ini ongoing hampir selesai jadi ceritanya itu proyeknya itu renovasi tapi juga bikin baru jadi ada tanah kosong di sampingnya nah tantangannya gitu itu tuh rumah klasik jadi rumah klasik yang terbengkalai kita gak tahu persis strukturnya seperti apa begitu dan tanah kosong di sampingnya teman-teman requestnya adalah minimalis nah ini minimalis awal-awal itu biasanya lainnya masih berpikir gaya-gaya gaya-gaya ini ya minimalis pada umumnya akhirnya harus dijelasin dijelasin pelan-pelan bahwa minimalis ini seperti ini nah ini lumayan panjang sih proyeknya start 2019 mungkin agak seluruh 2020 tapi mungkin 2021 bulan Februari atau Maret itu kayaknya hampir rampung jadi sebentar lagi sih nah ini yang yang menarik itu kebetulan lainnya juga apa ya punya pengalaman banyak keluar-keluar gitu jadi dia tau persis ini waktu beliau lagi liburan di Malang jebret gitu ke video langsung nah pokoknya pintunya seperti ini kayak gitu-gitu wah jadi kayak traveling itu justru si klien sih yang nyari referensi jadi saya itu udah udah tau gitu kan jadi melihat gitu oke jadi saya cuma mendapatkan pada prinsipnya seperti apa lalu diimplementasikan nah ini rumahnya itu waktu awal-awal agak shock gitu jadi bener-bener kaget rumah-rumah gak terurus maksudnya memang rumah kosong yang memang dibiarkan gitu aja maksudnya sebelumnya iya jadi kayak rumah sudah mau jadi mungkin saya dengar ceritanya sih seorang pengusahanya bangkrut gitu terus dia pindah keluar kota keluar daerah rumahnya itu dibiarkan kayak gitu terus siapa yang mau beli akhirnya jadi base camp anak pang nih kayaknya jadi yang kaget lagi itu apa ada tangga melingkar gitu sedangkan by request owner kan saya pengen minimalis wah itu tantangan tantangan berat banget gitu jadi ini yang challenging banget lah gitu nah akhirnya ada sih progressnya gitu ya saya propose itu kan minimalis yang sesungguhnya itu ya follow function lah gitu ya kalau bisa semuanya record fungsi dan ada pencirinya paling tidak gitu untuk rumah propis tetap maintenance dan segala macam karena sudah ada existing juga ini yang yang saya propose itu justru nge-extend bagaimana rumah itu di-face lift dan di berubah gitu secara tampilan itu menjadi lebih simple lebih sederhana nah ini propose-nya juga banyak mobrow sih contohnya reference-reference gitu di mana-dimana akhirnya beliau setuju nah lalu mulai ke ini nih tantangannya tangga meninggar tadi ini yang ini saya repot banget awalnya kan requestnya kaca gitu dan segala macam wah ini kembali ke klasik lagi itu juga salah satu yang nah tapi owner-nya ini benar-benar menyerahkan gitu semuanya ke saya cuman memang ada image kadang-kadang itu tanpa notifikasi itu pokoknya maunya kayak gini nah ini sih udah hampir rampung jadi masih proses nah tantangan yang lain sebenarnya perumahan ya jadi perumahan itu ini lebih kepada proses sebenarnya jadi kalau di Banjarmasin itu pada proses itu karena ini ya konstruksinya kan konstruksi panjang sehingga karena di perumahan tuh rumah kiri kanan kan udah ada kebetulan di komplek yang menengah ke atas jadi itu mancangnya harus pelan-pelan gitu dan metodenya bener-bener harus bener-bener memastikan fondasinya tuh gak mengganggu rumah yang ada di samping gitu nah ini yang cukup menarik dan itu fondasi semua tuh fondasi jalur kita bilangnya kan fondasi semua dan itu pancangnya ya insya Allah dipastikan sangat-sangat kuat gitu ya dan memang kita ada sedikit over budget di fondasi tapi gak apa-apa karena untuk keamanan nah itu nah ini kalau yang tukang biasanya kita mulai dari model briefing kayak gini sih yang ini nih saya bilang saya penyelamat tapi tiga hari sebelum ini biasanya kontraktornya udah tas ke mereka dan mereka bingung lalu saya ujuk-ujuk datang padahal itu dramanya sorry sebelum dilanjutkan ini kan renovasi tapi ya sedikit ada yang dipastikan sedikit lah ya kan itu tadi juga bangunannya juga sebagian sudah jadi apakah diruntuhkan semua atau ada masih dipertahankan tinggal melanjutkan lagi untuk bangunan tadi iya dipertahankan jadi ada beberapa misalnya atap yang segitiga di depan itu kan dikepras jadi tidak dipakai nah itu hampir nah ini akhirnya jadi dari rumah klasik jadi udah udah beda sama sekali sih dengan ini nah tantangannya kan jadi double kan ngerenovasi itu satu tantangan tersendiri sedangkan bikin baru juga tantangan tersendiri nah ini kombinasi gitu bikin baru ya iya double-double untungnya itu kliennya enjoy maksudnya enak banget gitu jadi saya disini kayak dipercaya sama sekali untuk ngapa-ngapain nah itu yang awal yang pojok atas terus perubahannya seperti ini jadi apa ya istilahnya lumayan lah kalau kliennya itu bilang sih sangat puas untuk rumahnya nggak nyangka ya bisa berubah seperti ini karena dia ngeliat markas anak punk tadi jadi seperti ini kan sudah bisa berubah ini sih yang terakhir awal tahun fotonya bentar saya nggak tahu terakhir terakhir apa progresnya seperti apa karena belum jalan juga posisinya kan pas lagi banjir nggak bisa dua minggu terakhir nggak bisa lewat ke sana jadi memang Kalimantan Selatan kan pas bencana banjir kemarin info dari teman juga di komplek ini pun termasuk komplek yang sudah menengah ke atas itu air itu udah mungkin sekitar 20 atau mungkin sampai maksimal 20 dia bisa pakai ban anak kecil itu jadi sekarang sih kayaknya udah seluruh nah kira-kira itu yang lagi challenging sekarang yang unik nah mas tadi kan ini double challenge-nya double itu mas dalam satu project ada pekerjaan baru dan renovasi nah kalau dari mas Irwan sendiri sebetulnya biasanya selama proyek yang dikerjakan sama mas Irwan sebelumnya atau monometrik itu mas Irwan lebih condong banyak banyak atau memilih pekerjaan renovasi atau baru mas gitu dan lebih enak mana sih dan gak enaknya apa sih mas gitu kalau dibilang enak ya enak baru ya itu udah rumus umpum kalau di Banjarmasin tapi kalau kita di monometrik itu udah sadar bahwa Banjarmasin kan kota tua ya jadi dan apa ya pertumbuhan itu belajar jadi rata-rata yang sekarang itu kaum komuternya kan banyak dan itu di luar administratif kota Banjarmasin sehingga impactnya kita bakalan tahu mesti kalau proyek mesti renovasi karena kalau dia gak berganti baru atau dia mungkin dirubuhin sepertinya tetap dipertahankin seperti itu jadi pakkem renovasi itu justru penting kalau pengen survive di kota Banjarmasin kalau di Banjarbaru mungkin agak berbeda ya dia tanahnya masih banyak dan di daerah-daerah lain itu masih terbuka lah-lahan nah jadi kalau yang ideal rancangan kemudian apa istilahnya nge-setup dari awal itu memang di luar daerah itu kadang-kadang saya lebih suka kalau di Banjarmasin ya kita benar-benar detail karena kiri-kanannya juga ada kan jadi karena udah padat kiri-kanan udah ada dan IMB juga benar-benar diperhatikan gitu jadi saat membangun itu benar gak kiri-kanannya tanda tangan terus benar gak udah dijelasin karena kita tahu sendiri di yang area padat itu macam-macam tantangan untuk membangun datang masuk material gitu ya pergantian material dropping material itu juga ya mungkin tidak dimasukkan di dalam aspek desain tapi biasanya itu jadi kayak pertimbangan kita pakai apa gitu materialnya angkutnya pakai truk atau pakai piktok kayak gitu-gitu sih yang biasanya saya itu tetangga saya kontraktornya tadi mas bilang banyak komuter berarti banyak bisa dibilang banyak pendatang baru gitu mas ya yang masuk ke Banjarmasin kalau dibilang sih tetap Banjarmasin tetap jadi magnet magnet utama makanya banyak berkembang perumahan-perumahan di area tepi gitu ya di Prince Kota dan rata-rata komuternya saya bilang sih sudah kaum menengah ya jadi di dalam waktu weekend normalnya sekarang sih memang lebih parah tapi normalnya itu beberapa ruas jalan utama kemacet pada pulang atau pada datang jadi ada yang mau weekend kemudian ada yang pulang itu udah fenomena sih fenomena baru di lima tahun terakhir sedangkan yang sekarang kan mungkin karena parah banjir dan kenalan segala macam memang itu lebih parah jadi di depan kompleks saya sekarang ini itu ada mungkin ber puluh-puluh kilo gitu ya itu truk lagi ngantri karena itu tadi banjir oh jadi saya pagi tadi sempat keluar ada pengaruhnya juga dengan adanya IKN ini mas bagi banjir ini ya kalau ada dampak dampak langsung sih mungkin tidak terasa sampai sekarang dampak langsung cuman mungkin kalau jatuhnya ke investasi dan ini mungkin ada kali ya karena saya tahu juga beberapa di daerah-daerah itu mulai tanah tidur atau lahan tidur itu mulai bergeliat difungsikan menjadi sesuatu kira-kira begitu yang saya tahu sih tapi ya itu masih gosip-gosip burung berarti akan banyak lagi proyek-proyek mas amin tadi kan dari segi IKN mas saya tanya dari segi dampak dari pandemi akhirnya banyak sih mas klien-klien dari apa Monometrics atau dari mas Irwan sendiri akhirnya menyarankan desain-desain yang beradaptasi dengan pandemi ini mas karena kan mungkin orang harus menjaga jarak orang gak harus langsung boleh masuk ke rumah apalagi tamu yang tadi yang RM House itu ownernya aware terhadap kesehatan akhirnya jadi ini kan sebenarnya kalau di pelajaran arsitektur kembali ke hal yang dasarnya jadi ada cross ventilation kemudian matahari harus masuk dan itu akhirnya kembali lagi yang dulunya memang kompetisinya adalah kompetisi fasad jadi misalnya sebuah bangunan itu tampilannya yang diutamakan kadang-kadang agak tidak nyaman di dalam bangunannya sekarang itu dengan adanya pandemi beberapa yang saya tahu klien juga itu punya awareness terhadap kesehatan bahkan kalau yang cuci tangan misalnya di area depan rumah itu tuh kayak ada satu request ada jalur ininya walaupun tidak permanen desainnya kadang-kadang begitu jadi mungkin dulu arsitek mikirnya kalau depan kalau tidak siram tanaman sama cuci mobil nah sekarang itu ketambahan itu nah ini yang cukup menarik juga sih awarenessnya itu justru mengembalikan apa yang kita pelajari di arsitektur hal-hal basic begitu gopro with catalog pro selamat menikmati